Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di video saya Masih dalam pembahasan aplikasi jadwal ASI Time Table Untuk video kali ini adalah Tutorial cara menyetting jadwal guru Yang lokasi gedungnya berbeda atau jauh Jadi seperti ini ada pertanyaan di video saya sebelumnya Tentang jadwal yang beda lokasi Jadi seperti ini ada pertanyaan Tanya Pak, bagaimana cara mengatur jadwal guru Yang gedung sekolahnya berbeda lokasi Misalkan gedung barat dan gedung timur terpisah jalan raya Agar tidak terjadi jam 1.2 di gedung barat Jam 3.4 gedung timur, jam 6 ke barat lagi Supaya tidak bola balik ya Itu ada pertanyaan Terus ada juga WA yang masuk ke saya Pernahkan nama saya Deddy Di sekolah kami ada 2 lokasi yang berbeda Sedangkan pembagian tugas mengajar guru di 2 lokasi tersebut Bagaimana supaya ketika dikinerat guru tersebut mengajar full di lokasi A Besoknya full di lokasi B Jadi seharian itu di 1 lokasi saja Supaya tidak bolak-balik tidak capek ya Seperti itu Sekarang ke langkah-langkahnya Ini saya sudah membuat jadwal Nanti saya setting Ada 2 lokasi yang berbeda ya Untuk lokasi nanti bisa Nambah misalkan 2 lokasi, 3 lokasi pun bisa Jadi teknisnya seperti ini Untuk lokasi ada 2 Lokasi 1 itu untuk jurusan TEI, TKC, TITL Ini contoh saja ya Jadi saya punya jadwal Ini kelas-kelasnya ini Nanti kelas-kelas ini masing-masing Jurusan TEI Baik itu kelas 10, 11, dan 12 Ada di lokasi 1 ya Lokasi 1 atau gedung 1 Terus TKC dan TITL Lokasi 1 atau gedung 1 hanya untuk jurusan ini saja Terus untuk lokasi 2 itu untuk jurusan ini Tapi kan untuk guru kan bisa saja ngajar TKC dan ngajar TKR ya Nah nanti yang seperti itu Nanti di setting Terus untuk jarak antara lokasinya Nah ini 1 km Ada yang tanya Jika jaraknya jauh Maka otomatis harus ada jedanya Perpindahan lokasinya Itu misalkan 1 JP atau 1 jam pelajaran Jadi dari gedung 1 ke gedung 2 itu ada jeda waktunya Tidak langsung jam ketiga keempatnya Langsung pindah lokasi itu kan Tidak memungkinkan Sehingga nanti Waktunya akan terkurang Oke Contoh guru Contoh guru yang ada di Jadul yang saya setting seperti ini Yaitu Ibu Maria dan Bapak Bertolomeus Sekarang saya coba cek dulu Saya prim preview Berdasarkan guru Tadi Ibu Maria ya Ibu Maria kita cek Kita cek Jadwalnya Nah ini Maria Yosefina ya Oke Kita lihat disini jurusan TKR Ini TKJ TSM TITL Nah ini Untuk hari rebuk Hari rebuk itu ada TSM dan TITL TSM itu lokasi 2 Di gedung 2 TITL di lokasi 1 Artinya ketika tidak disetting Maka Ibu Maria ini Jam pertamanya di gedung 2 Jam berikutnya Atau Kelas kedua Itu di gedung yang lain Nah ini kan tidak Bagus ini Nanti Kecapian dari gedung 1 ke gedung 2 Polak balik Seperti itu TSM, TI, TKR Nah ini juga sama ini Hari kemis Hari Jumat Nah ini kan belum disetting nih Nah kalau belum disetting seperti ini Ya acak ya Polak balik Bisa saja polak balik Nah nanti Ada jedanya ya Ada jedanya 1 jam pelajaran Ketika perpindahan Oke sekarang ke langkah-langkahnya dulu Pertama adalah Teman-teman Buat gedungnya dulu Ya nama gedungnya Nah caranya adalah Di menu pilihan Terus advance Terus building Silahkan Buat nama gedungnya dulu Ya Saya tutup dulu tampilannya Masuk ke menu pilihan Disini ya Saya pakai person user pilihan Terus pilih advance Nah ini advance Building Disini ada building ya Terus silahkan edit Nah disini di building Silahkan tambahkan nama gedungnya Misalkan kalau ada 2 gedung Ya berarti Gedung 1, gedung 2 boleh Atau lokasi 1, lokasi 2 juga boleh Gak apa-apa Tambahkan ya Judulnya misalkan Lokasi 1 Misalkan ini Kodonya L1 Terus kalau sudah Oke Tambahkan lagi Lokasi 2 Ini L2 Nah seperti ini Jadi silahkan tambahkan Nama lokasi Atau nama gedungnya dulu Kalau sudah oke Seperti itu ya Tambahkan Atau buat gedungnya dulu Terus silahkan Buat ruang kelas Sesuai nama kelas Nah untuk ruang kelas Disini Ruang kelas itu Di menu main Terus ruang kelas Nah disini kan kosong Ini mata pelajaran Ini Nama kelas Ini nama guru Ya Kalau yang disini adalah Nama ruangannya Ini sebelum Buat ruangannya Ini setelah digender Ini sukses ya Ini gak masalah Gak ada kendala Artinya sukses Cuma tadi Untuk perpindahan gedungnya Belum disetting Oke Sekarang Buat ruang kelasnya Jadi Masuk ke menu Ruang kelas Disini Silahkan buat Nama kelasnya Boleh manual Satu-satu Nama kelas Room Kodenya Itu boleh Atau bisa juga Copy paste Dari file excel Yang teman-teman punya Contohnya seperti ini Saya sudah punya File excelnya Yang isinya Data nama Rombel ya Disini Ini nama rombel Sudah ada Saya copykan saja Ini seperti ini Nama rombel Dan kodenya Saya pastikan kesini Caranya dengan Klik import Nah import Nanti muncul disini Ada dua Kolom yang tadi Sudah di copykan Tadi kan copykan Dua kolom ini ya Dua kolom ini Setelah di copykan Muncul disini Nah di pertama itu Pilih yang nama Jadi disini judulnya Diklik atau dipilih nama Terus yang ini Pilih yang kodenya Sama saja isinya ya Nama dan kode sama saja Nggak usah di Divedakan Kalau sudah klik import Nah kalau sudah Klik ok Nah muncul seperti ini Ada nama Ada kode Ini sama saja Seperti itu Itu berarti langkah Berikutnya Langkah kedua Terus berikutnya adalah Setting ruang kelas Dengan gedung Jadi ruang kelas 10 TKB Itu lokasinya dimana Lokasi 1 atau lokasi 2 Baik gitu ya Jadi ini disetting dulu Disetting dulu Sesuai dengan ketentuannya Oke Tadi untuk settingannya adalah Lokasi 1 Itu untuk TEI TKJ TITL Lokasi 2 Lokasi 2 Lokasi 2 Lokasi 2 BKDP DPIB TKRO Dan TPSM Saya setting dulu ya Caranya adalah Tinggal double klik Nama ruangnya Nama kelasnya Nama kelasnya Double klik Atau bisa juga Di Edit ya Di sini ya Edit Nah di sini di bagian bawah Building Pilih lokasinya Sesuai dengan settingan Tadi Ini TKP Berarti masuknya ke Ini ya Yang sini boleh Nggak apa-apa Lokasi 2 Lokasi 2 Terus Oke TKP Lokasi 1 Lokasi 1 Terus TITL Lokasi 1 Ini saya setting Lokasi 1 dulu ya Lokasi 1 Terus nanti yang ini Lokasi 2 Saya setting dulu Ruangannya Nah seperti ini Ini untuk semua ruang kelas Sudah saya setting Lokasinya ada lokasi yang 2 Lokasi 1 Tadi cara ngeditnya Tinggal di double klik saja Terus pilih di bagian building Pilih lokasinya Mau di lokasi mana ya Pastikan semua ruangan itu Sudah di setting Lokasinya mana Ini sesuai dengan tadi Ketentuan yang ini ya Ada jurusan ini Itu berada di lokasi 2 Terus lokasi 1 Adalah jurusan yang ini Jadi nanti kalau Ada guru yang ajar Jurusan TKC Dan TPSM Nanti berarti Untuk jedanya Dikasih jeda 1 jam pelajaran Ya Seperti itu Oke seperti itu Untuk langkah berikutnya Adalah Ini setting ruang kelas Dengan gedung sudah Setting jeda Perpindahan lokasi Nah ini Tadi mintanya adalah Dari lokasi 1 Ke lokasi 2 Itu dikasih jeda 1 jam pelajaran Atau mungkin Kalau 2 jam pelajaran Ya boleh Gak apa-apa Tapi jangan 0 ya Jangan 0 pelajaran Itu jangan langsung Karena nanti untuk Perpindahannya Butuh waktu Misalkan ini kan Jaraknya 1 km Berarti butuh waktu Nah caranya Tingnya adalah Masuk ke pilihan yang tadi Pilihan advanced Building Nah disini Jumlah JP Yang diperlukan Untuk perpindahan Antar gedung Nah ini Mau berapa jam Mau 1 jam 2 jam 3 jam Silahkan Saya pilih yang 1 saja Supaya Ketika Ada guru yang ajar Di lokasi 1 Dan lokasi 2 Itu ada jedanya 1 jam pelajaran Terus yang ini Di checklist saja Gak apa-apa Kalau sudah oke Kalau sudah oke Terus berikutnya adalah Setting berapa kali Perpindahan Dalam sehari Untuk semua guru ya Oke Tadi untuk Supaya tidak Terlalu lelah Perpindahan Lokasinya Cukup 1 kali saja Atau mungkin Malah No lokasi Artinya Satu guru Hanya mengajar Satu gedung Di Hari yang sama Itu bisa disetting Nah settingnya disini Di settingan guru Masuk ke menu main Terus guru Terus mau dimana saja ya Bebas untuk guru Siapa saja Karena ini berlaku Untuk semuanya Nanti set untuk semuanya Pilih salah satu guru Bebas Terus pembatasannya Diklik Nanti di bagian bawah Ada jumlah maksimum Perpindahan Antar bangunan Per hari Nah disini Per day Atau per hari Itu mau berapa kali Misalkan Satu kali Artinya Satu guru Hanya Berpindah Antar gedung Atau antar lokasi Itu satu kali Dalam satu hari saja Tidak boleh bolak-balik Atau tiga kali Empat kali Misalkan Empat kelas Terus bolak-balik Bolak-balik Ya kecapean ya Cukup satu kali saja Kalau memang Menginginkan satu kali Atau mungkin Satu hari Itu cukup satu gedung saja Satu gedung saja Atau satu lokasi saja Jadi tidak ada istilahnya Pindah lokasi Atau pergi ke gedung yang lain Nah maka pilihnya yang Nol Seperti itu Terus klik set semua Artinya Untuk semua guru Berlaku untuk semua guru Bukan cuma untuk guru yang ini Set semua Terus klik semua Lalu oke Artinya Ini settingan ini berlaku Untuk semua guru Ini nol ya Nol artinya Tidak pindah-pindah Kalau sudah oke Kalau sudah tutup Langsung di Generate Kita cek hasilnya Seperti apa Terus di bagian Pembatasannya Pilih yang tepat Supaya nanti Settingannya Akan masuk semuanya Kalau sudah Start Time Table Generation Untuk normal besar Atau sangat besarnya Bebas Pilih yang normal saja dulu Kita lihat Kita oke Berhasil Nah seperti ini Kita lihat disini Ttl Tkp Tkc Ini berarti Satu lokasi Ini Satu lokasi Ini Satu lokasi Satu lokasi Satu lokasi ya Kalau misalkan Kok ada yang belum Sesuai Bisa digenerate ulang Bisa digenerate ulang Terus Dipindah ke Ini Yang agak besar ya Disini normal Tadi normal Terus besar Nanti Generate lagi Nanti hasilnya seperti apa Sampai nanti Pas Sesuai dengan settingannya Seperti itu Kita lihat Tadi Yang kedua Itu Ini Tkc Tsm Tkr Tsm Tkp Tkr Tkr Oke ya Seperti ini ya Silahkan dicoba-coba saja Digenerate ulang Jadi settingannya adalah Ada di Pilihan Advanced Terus edit Buat Lokasinya Terus kemudian Ini pilih satu saja Untuk jedanya Terus kemudian Untuk setiap guru Disetting Pembatasannya Per day itu Nol saja Artinya Satu hari Hanya di satu Lokasi saja Terus set semua Semua Oke Kalau sudah Digenerate ulang Seperti itu ya Silahkan dicoba-coba saja Kalau ada pertanyaan Bisa langsung tulis di kolom komentar Nanti akan saya buatkan Jawaban di video saya berikutnya Semoga bermanfaat Cepat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati